bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kali ini kita akan belajar menghilangkan jerawat atau tailalat dengan menggunakan photoshop setelah itu kita juga akan belajar bagaimana cara menghilang mencerahkan kulit yang kusam juga dengan menggunakan photoshop nah nantinya trik ini bisa sobat manfaatkan untuk misalkan membuat pas foto untuk kelambaran kerja untuk sekolah atau mungkin di buku nikah oke langsung saja caranya sangat mudah sekali pertama sobat buka foto yang akan kita hilangkan jerawatnya nah seperti ini saya menggunakan foto saya sendiri supaya tidak kena royalty kemudian untuk jaga-jaga kita kita duplikat dulu layer background kita terduplikat nah untuk memulai menghilangkan jerawat kita zoom dengan klik control plus plus control ditambah plus tambah supaya lebih mudah menyeleksinya nah setelah setelah terlihat jelas ini benjolan jerawat merah klik klik kanan pilih pad kemudian kita seleksi area jerawat yang akan kita buang nah setelah terseleksi dengan garis garis putih seperti itu putih seperti itu klik kiri mouse ditahan sambil dipindahkan kepada area kulit yang tidak ada jerawat nah sekarang jerawatnya sudah hilang nah sekarang kita akan coba menerapkannya kepada atau menghilangkan tai lalat nah disini ada tai lalat disini selaranya sama tinggal di seleksi gambar area tai lalatnya kemudian klik kiri ditahan dipindah ke area wajah yang tidak ada ya tai lalatnya usahakan ke area wajah yang kecerahan yang sama jadi hasilnya seperti ini yang tai lalat yang tadinya ada disini menjadi hilang nah setelah menghilangkan tai lalat dan jerawat sekarang kita akan belajar hmm bagaimana caranya mencerahkan kulit yang kusan karena kamera smartphone tidak tidak apa ya kurang kurang terang hasilnya caranya sangat mudah sekali kita tinggal pilih klik kemudian kemudian kita sapukan perlahan ke area wajah yang ingin dicerahkan kulitnya klik kiri ya klik kiri sambil ditahan digosok-gosok seperti biasa jika sudah dirasa cukup terang selesai kita lihat hasil perbedaan ini ini gambar awal sebelum dicerahkan dan jerawatnya masih cindol merah ini setelah bagaimana caranya sangat mudah sekali bukan jika sobat suka dengan tutorial ini jangan lupa klik like dan share kepada teman-teman yang juga membutuhkan tutorial ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh